Ya pemirsa Said Al Maududi berhasil meraih Dokter Ekonomi, Prodi Dokter Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atau FEB Unja setelah memaparkan disertasinya di hadapan para penguji. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina Sinurat Pamir undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Prodi Dokter Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi kembali menggelar ujian promosi doktor. Dalam kesempatan ini bertindak selaku Ketua Sidang yang juga Dekan FEB Unja, Dr. Haji Junaidi SEMSI, Sekretaris yang juga Ketua Prodi Dokter Ekonomi FEB Unja, Prof. Johannes SEMSI, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Deddy Purwana ESM Bus, Promotor Prof. Dr. Sihol Situngkir MPA, CO Promotor Dr. Dr. Andes Edward MS, CO Promotor Dr. Sofia Amin SEMSI, Penguji Dr. Zulfina Andriani SEMSC, dan Penguji Dr. Sri Rosita SEMM. Disertasi Said Al Maududi mengangkat judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompetensi Manajerial terhadap Kinerja Industri Kecil dan Menengah atau IKM dimediasi oleh Komite Afektif Studi Kasus Industri Makanan dan Minuman di Provinsi Jambi. Saat dikonfirmasi, Said Al Maududi mengatakan, penelitian yang dilakukannya menemukan bahwa budaya organisasi tipe klan, yaitu berkarakter dengan ciri kekeluargaan, kebersamaan dan semangat dan loyalitas tinggi. Tipe klan ini merupakan budaya organisasi yang selama ini dianut oleh pelaku industri makanan dan minuman. Selain itu, tipe budaya klan ini juga mampu meningkatkan kinerja dari para pelaku industri makanan dan minuman di Provinsi Jambi. Penelitian yang saya lakukan ini menemukan bahwa tipe budaya organisasi tipe klan itu yang berkarakter cirinya kekeluargaan, kebersamaan, semangat untuk membangun merupakan tipe budaya organisasi yang selama ini yang bisa meningkatkan kinerja dari para pelaku industri makanan dan minuman di Provinsi Jambi. Dengan temuan penelitian ini, kita bisa melihat bahwa selama ini, tipe klan ini bisa memberikan sumbangsi terhadap kinerja pelaku IKM. Artinya, pelaku IKM ini memang secara nasional itu merupakan penyumbang PDB terbesar. Sebelumnya, promotor Prof. Dr. Sihol Situngkir MBA mengatakan Said Al-Maududi merupakan salah satu mahasiswa bimbingannya yang aktif, tekun, mau maju, serta mau mendengar dari saran promotor. Dirinya merasa berbahagia memiliki mahasiswa yang begitu aktif dan memiliki kemauan yang tinggi untuk meraih gelar dokter ini karena untuk menggapai gelar dokter memerlukan ketekunan, tekad yang kuat, serta motivasi yang tinggi. Dokter dari Paskasarjana Universitas Jambi dibawa bimbingan kami sebagai promotor. Saya Prof. Dr. Sihol Situngkir MBA, Kopromotor 1, Dr. Edward, Kopromotor 2, Dr. Sophia Amin. Kami melihat Pak Said ini adalah salah seorang mahasiswa kami yang paling aktif, tekun belajar, dan mau maju, dan mau mendengarkan saran-saran dari kami para promotor. Kami sungguh berbahagia, ada mahasiswa kami yang begitu aktif, dan punya kemauan yang tinggi untuk meraih gelar dokter ini. Diharapkan bahwa putra Jambi seperti Said Al-Maududi lainnya bisa mengembangkan lagi ilmu pengetahuan di Provinsi Jambi. Disertasi tersebut masih bisa untuk diperkaya dengan falsafah dan budaya masyarakat Jambi yang begitu toleran, bersahabat, dan tentu ini menjadi modal sosial untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Jambi adalah masyarakat yang toleran, penuh integritas, dan masyarakat Jambi semakin giat dan rajin untuk menggali ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat lokal dan putra Jambi akan semakin dikenal sebagai ilmuwan, bukan saja di tingkat lokal, tapi hingga level nasional atau bahkan internasional. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!